Heho Pop Gengs Saat ini semua negara di dunia sedang bersaing untuk saling mengembangkan kekuatan militernya. Berbagai alat utama sistem senjata alias alutsista canggih pun terus diciptakan demi membuktikan siapa sih yang terkuat. Tapi ternyata gak semua alutsista yang pernah kamu lihat gambarnya itu beneran ada lho. Beberapa malah ada yang editan. Daripada bingung mau percaya yang mana, kita bongkar sama-sama di DPVK aja yuk. Mari kita mulai dari sebuah gambar ilustrasi sebuah meriam yang ukurannya itu berkali-kali lipat dari tubuh orang dewasa. Aku sendiri sih ragu, apakah bener ada meriam seperti ini? Mobil truk aja yang paling gede gak ada tuh yang segede ini. Tapi bagaimana jika memang benar ada? Yup, meriam ini ya memang pernah ada di dunia nyata. Namanya adalah Schuwer Gustav. Meriam buatan asli dari Jerman. Meriam ini ya diklaim sebagai meriam terbesar sejaga teraya. Bagaimana tidak, tingginya itu mencapai 11,6 meter. Lalu lebarnya 7,1 meter. Panjang badan meriamnya 47,3 meter. Ditambah nih, panjang laras mencapai 32,5 meter. Terus-terus nih, berat pelurunya aja sampai 7 ton. Apalagi berat meriamnya sampai 1.350 ton, Pop Gengs. Dan gak tanggung-tanggung, sekali nembak nih, peluru yang melejit dari meriam ini bisa terbang sejauh 40 kilometer. Hmm, ya kira-kira nih kalau ditembak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bisa ampe tuh sampai ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Setelah digunakan pada beberapa peperangan, akhirnya meriam ini dihancurkan oleh Nazi, agar tidak direbut oleh sekutu. Nah, meski kini udah tidak bersisa, namun tetap ini adalah waktah. Berikutnya, ada gambar ilustrasi pesawat yang memiliki ukuran sangat besar dengan fitur yang terlihat sangat lengkap dan canggih. Pesawat ini sih disebut-sebut sebagai pesawat militer terbesar yang pernah dibuat. Namun, apakah benar ada pesawat sebesar ini? Jika diperhatikan, ada tulisan menyerupai huruf dalam bahasa Rusia yang tertulis di sisi pesawat ini. Namun, ditemukan juga sebuah gambar yang sama persis, tapi huruf yang berada di sisi pesawatnya itu bertuliskan Air Europe. Nah, dari sini kita bisa menduga kalau ini hanyalah editan belakang. Dan, benar! Setelah ditelusuri, gambar pesawat militer raksasa ini emang hanyalah sebuah prototipe karakter game yang ditemukan di sebuah forum game bernama Boss Fight Universe Wiki. Jadi, karakter pesawat ini memiliki julukan Mega Corp, Mega Plane, dan bahkan nih, ada beberapa orang yang berharap pesawat dengan baling di bagian belakang menyerupai piring terbang ini bisa benar-benar dibuat pada tahun 2030. Wah, bagaimana dengan kamu? Pengen nggak sih ngeliat pesawat seperti ini ada di dunia nyata? Kalau lihat kolam renangnya sih, aku juga pengen. Jadi, udah jelas ya, PopGangs, kalau ini bukanlah pesawat militer terbesar alias hoax. Selanjutnya, ada ilustrasi mobil militer yang disebut-sebut sebagai mobil militer terkuat dan termahal yang bisa melindas mobil kecil dan sulit dihancurkan. Namun, apakah benar mobil seperti ini ada di dunia nyata? Atau jangan-jangan baru prototipenya juga? Nah, mobil militer dalam gambar ini adalah kendaraan perang milik Israel yang diberi nama Combat Guard. Mobil militer berlapis baja ini diklaim sangat tangguh di segala kondisi, bahkan bisa memanjat lereng bukit dengan sudut mencapai 70 derajat sekalipun. Bannya aja nih, punya diameter 130 cm. Bisa dibayangin dong, gimana besarnya mobil jenis 4x4 ini. Gak hanya itu, mobil yang bisa mengangkut hingga 8 orang ini memiliki mesin diesel berkapasitas 6.500 cc, sehingga mampu menghasilkan 300 daya kuda. Daya larinya? Uh, jangan ditanya. Melaju 150 km per jam pun sanggup bebeh. Belum lagi nih, varian senjata yang melengkapi mobil ini mulai dari senjata dengan sistem proteksi aktif, senapan mesin, hingga senapan bidik untuk melakukan pengawasan pun ada sayang ada. Ada sayang ada. Dan pihak Israel menjamin bahwa mobil ini dibuat berdasarkan kapsul monoshock yang super kuat. Jadi para tentara yang ada di dalam mobil ini akan bisa bertahan dari berbagai serangan. Dan gak pake lama deh, mari kita berikan stempel fakta pada gambar ini. Next, ada gambar kapal selam yang membuat geger para netizen karena disebut-sebut serangannya itu mampu membinasakan satu negara. Buset. Apakah benar kabar ini? Atau medianya aja yang berlebihan? Kapal selam ini adalah kapal selam kelas Akula. Memang disebut-sebut sebagai salah satu senjata yang paling ditakuti di dunia. Sudah dirancang untuk menangkal nuklir Amerika Serikat di kedalaman laut sejak Rusia masih bernama Uni Soviet. Dan nama Akula ini berarti hiu dalam bahasa Rusia. Ida awal membuat kapal selam ini ketika perang dingin berlangsung dan pihak Uni Soviet mulai gelisah saat mengetahui Angkatan Laut Amerika menggunakan kapal kelas Ohio dengan rudal balistiknya. Sehingga mereka pun mulai berpikir untuk membuat kapal selam tandingan yang lebih unggul. Dan jadilah kapal selam kelas Akula yang sanggup menembus tebalnya es di Kutub Utara. Karena memiliki dua baling-baling dilengkapi dengan jaring pelindung untuk menghindari tabrakan dengan gunung es. Selain itu, kapal selam ini juga memiliki kompartemen air ekstra untuk membantu mengapung di permukaan laut yang membeku. Untuk senjata, Akula dilengkapi 20 rudal dengan 200 hulu nuklir antar benua jarak jauh, R-39 Rift yang dapat menyerang di mana saja di benua Amerika dari Kutub Utara. Setiap hulu ledak ini katanya bisa diprogram untuk menargetkan, sementara rudalnya itu menghancurkan 10 target berbeda. Dan yang terpenting, kekuatan nuklir ini diperkirakan 6 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Jepang. Jadi, emang cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Sehingga, ini bukan isapan jempol semata dari sebuah berita, alias fakta. Dan yang terakhir nih, ada ilustrasi kapal induk militer super gede dan dijuluki sebagai kapal induk terbesar di dunia. Namun, bagaimana kebenaran dari gambar ini? Nah, ini adalah foto kapal induk generasi tercanggih milik Amerika Serikat bernama USS Gerald R. Ford yang diambil dari nama Presiden ke-38 Negeri Paman Sam periode tahun 1974 sampai 1977. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2017 lalu, kapal induk ini memiliki bobot lebih dari 100 ribu ton berukuran panjang 337 meter dan tinggi mencapai 76 meter dan memiliki 25 dek. Menjadikan USS Gerald R. Ford ini sebagai kapal induk berukuran terbesar di dunia. Tak hanya itu, USS Gerald R. Ford juga dilengkapi dengan dek penerbangan selebar 78 meter dan mampu menampung 75 pesawat dengan personil mencapai 4.539 trajurit. Dan untuk pertahanan diri, Ford ini memiliki 2 peluncur rudal MK-29 dengan masing-masing 8 ESSM dan 2 peluncur rudal rolling airframe juga 4 balance close-in weapon system dan 4 senapan mesin kaliber M2 0,550 sehingga kesimpulannya ini kapal induk emang bener ada alias fakta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!